Minggu pagi, kos tempat tinggal Novi Wanti, seorang ibu yang tega membunuh anaknya tampak sepi. Tempat tinggal yang berlokasi di Jalan Asem, Jakarta Barat ini juga masih dikelilingi garis polisi. Di lokasi inilah, pada Sabtu malam pelaku tega membunuh anaknya yang baru berusia 5 tahun. Bahkan dari keterangan penjaga kos, Novi memang kerap menyiksa putra sematawayangnya itu. Anaknya itu sering digabung. Ya, setiap malam digabung. Ya, dibilangin dia malah melawan. Saya melihat saya ke kampus, jadi bisa keluar dari saya. Akibat penyiksaan Novi, kondisi anak tersebut tidak terselamatkan. Usai diotopsi, jenazah disemayamkan di rumah Duka Haven, Jakarta Utara. Rencananya, Senin siang jenazah baru akan dikremasi. Sementara kasus ini masih dalam proses penyidikan Polres, Jakarta Barat. Aparat telah melakukan visum terhadap korban dan menemukan luka lebam di sejumlah bagian tubuh. Selain itu, sejumlah barang bukti juga diamankan. Antara lain, semprotan serangga, tali rafia, dan plastik. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pelaku Novi Wanti, motif pembunuhan anaknya didasari rasa kesal karena sang anak sering mengompol. Dari keterangan tersangka, keterangan tersangka bahwa korban ini sering mengompol atau memang aktif. Memang anak ini dua bulan terakhir menurut korban itu berbeda. Pemeriksaan sementara bahwa pelaku ini menggunakan ini untuk mendiamkan karena mungkin anaknya ini nangis. Jadi mendiamkan korban. Usai melakukan aksi kejinya, pelaku sempat melarikan korban ke rumah sakit. Namun korban tidak dapat tertolong. Atas perbuatannya tersangka dikenakan Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 80 dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!